Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua akhirnya SPRM membuat satu pendedahan yang paling mengejutkan satu laporan yang bagi saya akan mengejutkan seluruh Malaysia dan ini pasti mengecewakan pemimpin-pemimpin tertinggi Malaysia termasuk Perdana Menteri Malaysia dan juga yang di Perutan Agong disebabkan pendedahan daripada SPRM ini bagi saya ini akan membuka mata telinga ramai orang dengan pendedahan SPRM ini bahwa penjawat awam paling ramai terbabit rasuah di Johor penjawat awam paling ramai terbabit rasuah di Johor ini satu isu yang sangat mengejutkan oke saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini saya meminta jasabek anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like share video ini supaya ramai yang tahu dan tekan butang subscribe menurut SPRM, golongan penjawat awam SPRM Johor golongan penjawat awam adalah yang kumpulan yang tertinggi ditahan suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia Johor dari tahun, dari tempoh 2020 sehingga Desember tahun lepas pengarah SPRM Johor akhirnya bersuara membuat pendedahan yaitu Datuk Azmi alias beliau berkata daripada 219 orang yang ditahan 90 daripadanya terdiri daripada penjawat awam beliau juga berkata sejumlah 75 yang ditahan adalah pekerja swasta manakala 54 lagi orang awam dalam tempoh yang sama sebanyak 196 kertas siasatan berkaitan kes rasuah dibuka dengan 101 kes didakwa di mahkamah dan daripada 219 tangkapan yang dilakukan sebelum ini menunjukkan tahun 2021 merekodkan tangkapan tertinggi yaitu sebanyak 89 tangkapan diikuti tahun 2022 86 tangkapan dan 2020 pada 41 tangkapan jadi saudara-saudara tangkapan yang merekodkan tangkapan tertinggi yang direkodkan adalah pada tahun 2021 dan siapakah kerajaan pimpinan pada ketika itu saya bukan nak kaitkan tapi pada ketika itu kalau saya tak silap kerajaan perikatan nasional mentadbir pada masa itu berdasarkan statistik SPRM Johor dalam tempoh yang sama sebanyak 82 kertas siasatan dibuka pada tahun 2020 diikuti 61 kertas siasatan dibuka pada 2021 dan 53 pada tahun lepas penjawat awam adalah kumpulan tertinggi yang ditahan SPRM Johor jadi saudara-saudara apa komen anda ini satu lagi pendahan yang mengejutkan SPRM teruskan bersama dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya Halo semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara yang saya amat kasihi semua ada satu isu menarik hari ini satu perkara menarik yang saya nak sampaikan kepada anda berkaitan dengan status Tengku Zafrul sebagai Menteri MITI hari ini dan juga berkenaan status Menteri Keuangan yang beliau pernah jawat semasa kerajaan pimpinan lama akhirnya terdapat satu artikel yang menyebutkan yang telah mengaitkan nama Tengku Zafrul dan juga nama bosnya yaitu Anwar Ibrahim pada hari ini sebagai Perdana Menteri isu ini mengejutkan mendedahkan bahawa beberapa sebab kenapa Zafrul dan Anwar Ibrahim tidak sehaluan oke saudara-saudara dalam artikel ini juga mengatakan bahawa Tengku Zafrul boleh letak jawatan jadi saudara-saudara sebelum saya meneruskan isu hangat kita hari ini saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like share video ini supaya ramai yang tahu kewujudan channel ini dan tekan butang subscribe daripada satu artikel yang saya petik dari Malaysia Today dalam bahasa Inggris namun saya akan translate dalam bahasa Malaysia three incidents show a yawning disconnect between Zafrul and his boss Anwar jadi ini adalah tiga insiden tiga insiden yang menunjukkan terputusnya hubungan antara Anwar Ibrahim dan juga Tengku Zafrul yang telah menyenaraikan beberapa siri kesilapan dimana Zafrul terlibat jika tidak secara langsung maka oleh persatuan ini adalah artikel yang saya petik ditulis saya rasa ditulis oleh Tirumugam Mutusami tajuk artikel ini tuan-tuan dan perempuan semua tidak berkaitan tidak ada kaitan dengan hakikat bahwa Tengku Zafrul telah dimasukkan semula ke dalam kabinet kerajaan perpaduan melalui pintu belakang walaupun telah kalah dalam PRU 15 jadi menurut artikel ini sikap tidak tahu malu sebegitu sudah menjadi kebiasaan dalam politik Malaysia ia juga tidak ada kaitan dengan prestasi buruknya sebagai menteri keuangan portfolio yang dipegangnya bawah dua pedana menteri sebelum dilantik menjadi menteri perdagangan antarabangsa dan industri oleh Anwar Ibrahim di bawah kerajaan semasa atau hakikat bahwa Zafrul baru-baru ini telah dilantik ke majelis tertinggi UMNO dimana dia menyatakan hasratnya untuk bersaing merebut tempat di semasa pemilihan parti akan datang jadi saudara-saudara menurut artikel ini Zafrul sepatutnya meletakkan jawatan karena dia tidak sehaluan dengan Anwar oke saudara-saudara adakah anda setuju dengan artikel ini bahwa menyatakan bahwa Tengku Zafrul dan Anwar Ibrahim tidak sehaluan jadi dalam artikel ini juga menyebut tiga kejadian untuk membuktikan perkara ini yang pertama dakwaan penyelewengan dana yang diagikan semasa pandemik dibawa pelbagai paket rangsangan dan ekonomi dan bantuan Anwar telah mendedahkan bahwa kira-kira RM300 juta telah diselewengkan sebagai Menteri Keuangan ketika itu Zafrul adalah tokoh penting dalam isu ini dalam pada itu mengapa Zafrul perlu menyebut sehari dalam kabinet semasa adalah cadangan pembentangan kertas putih mengenai perolehan vaksin COVID-19 walaupun aspek perubahan perolehan tidak berada di bawah bidang kuasa beliau semasa zaman MOF beliau berbilion ringgit terlibat dalam proses yang melibatkan pengawasan kementerian jadi bila kita lihat Tengku Zafrul yang dilantik sebagai Menteri Keuangan Menteri MIT akhir ini dan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri mendedahkan bahwa terdapat satu kecurigaan di dalam Menteri Keuangan di dalam MOF pada pimpinan kerajaan yang lama dimana Tengku Zafrul adalah Menteri Keuangan pada ketika itu menurut Perdana Menteri pembelian itu tidak dibuat mengikut prosedur termasuk tidak tanda tangan oleh pegawai negara ini berkaitan dengan perolehan vaksin dan insiden yang ketiga skandal Jana Wibawa telah mengaitkan Zafrul berita harian telah melaporkan bahawa Zafrul adalah suspek dalam projek pembangunan luar bandar dimana RM 5.7 bilion telah diagikan program ini bermula semasa kerajaan dahulu dimana Zafrul menjadi Menteri Keuangan jadi saudara-saudara menurut artikel ini skandal Jana Wibawa yang telah mengaitkan Zafrul itu betul tapi laporan yang mengatakan bahwa Zafrul adalah suspek itu saya tidak berapa pasti lagi tapi saudara-saudara akhirnya ini adalah beberapa tiga insiden yang boleh menyebabkan Zafrul meletakkan jawatan apalagi namanya naik semula hari ini setelah Tengku Zafrul namanya disebut-sebut berkaitan dengan isu Jana Wibawa dan pada akhirnya kita tahu SPRM akan memanggil juga Tengku Zafrul jadi saudara-saudara menurut artikel ini yang saya ambil dari Malaysia yang bertajuk 3 incident show a yawning disconnect between Zafrul and his boss Anwar the latter has listed down a series of labs where Zafrul is implicated if not directly then by association jadi saudara-saudara apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan perkembangan politik yang seterusnya jangan lupa bantu channel ini dengan menekan like share dan subscribe sub indo by broth3rmax